Oke, aku coba ini ya, langsung review dari IHSG-nya, teman-teman semuanya. Nih, akhirnya IHSG turun juga setelah dia naik begitu tinggi selama beberapa hari kemarin. Terus, iya. Bentar, aku buka chart aku. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtred sekarang di mtred.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya. Tunggu dulu. Nani, Rosyana. Ya, jadi ini IHSG masih bakalan bisa koreksi sih, guys. Kira-kira koreksinya keberapa ya? Dia bakalan turun bisa sampai ke level ini. Sekitar 6.880-an. Bisa sampai situ. Kenapa? Karena di area itu ada dua support yang cukup kuat, yang bisa nahan. Yaitu ada Fibonacci. Fibonacci berapa ya ini? Bentar, aku tarik dulu ya. Chartnya. Ini kelihatan akhirnya. Di sini ada Fibonacci 50%. Aku tarik dari ekornya aja biar kelihatan lebih jelas. Ya, jadi Fibonacci 50% itu di 6.880. Terus sama ada MA100 di sini. Nah, jadi kalau misalkan IHSG turun sampai ke 6.880 gak usah kaget. Itu satu hal yang normal. Satu hal yang wajar gitu. Karena ini kemarin naiknya juga signifikan banget. Dan naik signifikan ini sebenarnya kalau aku lihat gak didorong oleh satu hal yang fundamental banget gitu. Karena kemarin didorong oleh kenaikan saham Gojek Tokopedia, guys. Jadi GoTo ini kemarin naik juga karena udah koreksi lumayan signifikan. Terus ada sentimen, ada private placement gitu. Buka cat aku yang ini aja. Nah, ada private placement. Terus dia masuk ke LQ45 dan IDX30. Cuma kayaknya kalau investor gede, fund manager reksadana, mereka gak akan beli itu pas lagi mahal-mahalnya kayak gini. Jadi, mereka akan nunggu koreksi atau retracement. Perkiraan sih GoTo ini patternnya mirip banget sama IHSG. Dia bakal bisa turun sampai level 274-an baru kemudian mantu lagi gitu. Jadi, antisipasi kita kalau GoTo turun tuh sampai level 274-an gitu. Oke, terus BBCA gimana? Chris Yuanita ini nanya gitu ya. Jadi, BCA gimana? Kalau aku perhatiin sih saham-saham di cap perbankan ini, ini lagi sideways. Ini lagi sideways. Ya. Dia berpotensi untuk tertahan MA200, mantul di MA200-nya ini. Oke, kayak gini. Atau dia bisa turun sampai 7250. Kalau BCA turun 7250, ini angka yang sangat murah sekali. Untuk teknikal, secara teknikal dia termasuk murah di 7250 gitu. Jadi, kita lagi wait and see. Ada kemungkinan dia nggak sampai 7250, tapi 7400 doang terus mantul. Apa yang harus dilakukan, teman-teman, buat saham-saham perbankan besar gini? Wait and see dulu sih. Jangan buru-buru masuknya. Karena ini kalau kita ngeliat dari The Fed sendiri, ini dia melakukan deleveraging. Delveraging itu kan untuk memperlambat perekonomian ya. Jadi, memperlambat demand karena supply-nya terbatas. Yang pertama dilakukan kan mengurangi stimulus. Kemudian, menaikkan suku bunga dari kebijakan moneter. Sekarang, dia juga melakukan pengetatan atau deleveraging itu dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu gimana? Nah, ini pajaknya udah mulai dinaikin gitu. Jadi, ini akan membuat perekonomian itu semakin melambat. Dan Amerika sendiri kemarin pertumbuhan perekonomiannya itu negatif. Ada potensi Amerika akan mengalami pertumbuhan perekonomian yang negatif lagi di kuartal berikutnya. Jadi, dengan demikian, kalau misalkan pertumbuhan perekonomian itu negatif dua kali, itu yang disebut dengan resesi gitu guys. Jadi, kalau misalkan Amerika resesi, ya nggak usah sampai panik atau heboh-heboh gimana sih. Justru, teman-teman di sini message-nya adalah berinvestasi. Investasi itu masuknya dikit-dikit. Tiap turun, beli, turun, beli. Kalau naik, santai aja. Kalau naik, santai aja gitu ya. Nah, jadi, kalau naik, justru nggak usah buru-buru beli gitu. Oke? Terus, pengaruh ke dolar gimana? Kalau misalkan dolar naik terus, itu juga nggak bagus buat mereka. Yang jelas, kalau lagi kondisi kayak gini, biasanya investasi emas, itu akan menjadi satu investasi yang cenderung safe haven. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau diversifikasi, misalkan mau taruh duit buat jangka panjang, duit yang bener-bener ditaruh nggak diapapain, itu boleh investasi emas. Cuma, emasnya tuh bukan emas yang CFD, bukan emas yang trading emas gitu, nggak salah-salah kena investasi bodong nanti. Ya, beli aja kumpulin emas batangan gitu. Cuma, kalau teman-teman mau return-nya lebih tinggi, ya pastinya di investasi saham atau reksadana, reksadana campuran atau reksadana saham. Tapi, kalau di saham memang harus tahu timingnya. Nah, timingnya gimana cara masuknya? Ya, Jadi, tiap hari juga udah saya infoin teman-teman, kalau di sini teman-teman ngikutin terus, pasti juga tahu. Jadi, oke, ini pertanyaannya random banget ya. Tanyaannya random banget semua, semua nanya banyak saham macem-macem gitu. Tapi, aku mau kembali lagi, ke garis besarnya saat ini apa. Garis besarnya saat ini, kita melihat saham-saham yang lagi mau, yang lagi mau bertumbuh gitu. Yang lagi mau reversal. Oke ya, tadi kalau kita udah review dari saham GoTo dan BCA, mewakili dari perbankan besarnya, aku sekarang mau review untuk saham consumer good, guys. Jadi, sekali lagi ya, mungkin tema ini mungkin agak-agak boring buat beberapa orang. Tapi, ya anyway, ini ICBP dia hari ini tuh ngebentuk higher low, dengan dia naiknya ini di sini, dia ngebentuk higher low. Jadi, yang punya buat investing udah hold aja. Terus, kemudian INDF. Ya, hari ini dia breakout. Dia breakout dari resistant quadsnya udah kemarin-kemarin, cuman hari ini confirm dengan volume transaksi tinggi. Di 6650, jangka pendek banyak banget resistennya. Kenapa? Karena, dia bekas koreksi dalam sebelum-sebelumnya. Dan, di angka 6.900 atau 7.000 di sini. Ini untuk Indofood, ini merupakan satu resisten yang sangat kuat sekali. Jadi, rawan, area rawan profit taking buat jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek ini, Indofood bakalan kemana? Kalau dia naik dari 6.900, dia bakalan bisa naik sampai 7.400 gitu. Sampai 7.400 bahkan bisa sampai ke level 8.000-an gitu ya. Bisa sampai ke level 8.000-an. Teman-teman yang investasi jangka panjang, nggak usah FOMO. Kalau investasi tuh tunggu pas dia turun aja. Jadi, kalau pas naik gini tuh nikmatin aja gitu. Dekruager 22 saran penikmat entret, beli bareng satu saham pasti bakal naik. Nggak gitu cara kerjanya. Oke. Banyak yang minta duit juga. Asri, ntar aku pasti bahas ya. Jadi, hari ini tuh yang lumayan aktif. Masih temanya dari poultry, ayam-ayaman, jak facepin. Terus kemudian, properti yang kecil-kecil, yang second liner, third liner, kayak Asri, APLN, MDLN gitu. Terus kemudian, saham-saham yang related dengan oil, kayak Medco Acra, dan yang saham lainnya tuh ada Indofood, MAPI, dan MDKA. Nanti ada watch list-nya juga, cuma kalau watch list akan dibahas lebih detail di morning briefing entret ya, besok jam 8.15 pagi gitu. Oke. Oke. Aku bahas dari sektor poultry dulu. Aku bahas dari poultry dulu. Aku nggak tahu di sini siapa yang punya poultry. Boleh chat di message ya. Tahu nggak ini Kincelongawa? Ini acne pads. Jadi, cerawat. Aku kasih tahu rahasia aja, guys. Buat cewek yang udah heboh dulu. Kincelongin bilang nih. Ya, ini sticker jerewat. Oke, oke. Kita akan bahas sektor poultry. Pastinya nanti secara fundamental, kita akan bahas juga bareng dengan Coach Avis malam hari ini. Tapi, untuk sektor poultry sendiri, aku ngeliat Japva ini menarik banget. Jadi, dia ada pattern inverse head and shoulders di Japva. Japva punya kuni kata simplian satu. Jadi, ada inverse head and shoulders yang punya Japva di modal-modal bawah. Seribu tiga ratusan dan seterusnya. Ini pattern yang bagus. Tapi, jangan terlampau senang dulu. Karena sebenarnya pattern inverse head and shoulders atau di sini bisa juga disebut kayak saucer ya modelnya nih. Volumenya juga saucer. Meskipun dia convergen. Tapi, patternnya tuh terlalu kecil. Jadi, kalau patternnya terlalu kecil di sini, bakalan rawan untuk false breakout sebenarnya. Jadi, kalau misalkan sampai nanti dia turun lagi, kayak assess ya itu normal gitu. Bentar ya. Oke. Jadi, sekali lagi ya. Ini adalah tips and trick untuk pola saucer. Yang jadi saucer atau ini inverse head and shoulders juga bisa. Jadi, pattern reversal yang bagus adalah dia tuh sebenarnya semakin gede, patternnya semakin bagus. Dan syaratnya, volume dan harga harus convergen. Maksudnya convergen gimana? Kalau harga naik, volume naik. Kalau harga turun atau sideways, dia volumenya turun. Harga naik, dia volumenya naik juga. Jadi, cenderung patternnya tuh mirip bentuknya. Nah, ini udah convergen, cuman sayangnya dia kurang gede aja. Jadi, kalau misalkan dia false, balik ke level bawah, ya masih ada kemungkinan. Tapi, buat teman-teman yang investasi jangka panjang, nggak panjang-panjang banget sih. Untuk ini mungkin kita expect reversal sekitaran setahun. Ya, oke-oke aja. Masih boleh. Kalau misalkan turun gimana? Ternyata false nih. Seandainya US resesi atau gimana? Ternyata turun. Oke. Enak banget. Caranya gampang banget guys. Kalau misalkan kalian investor setengah trader, caranya adalah tinggal dikasih batas di bawah sini. Tinggal dikasih batas di bawah sini. Ini batas supportnya. Sebenarnya, kalau beli dekat-dekat angka 1350, sekarang pun masih bisa kalau buat investing. Asalkan nggak banyak-banyak. Jadi, semakin di dekat 1350, ini boleh semakin banyak. Jadi, kalau beli dekat 1350, itu resikonya kan kecil. Jadi, kalau misalkan terlepas dari kamu mau investasi atau trading, kalaupun kamu mau investasi, tapi mentalmu nggak kuat. Mentalmu pas dia turun, dia harga ini turun, kamu nggak kuat. Kamu boleh tuh di bawah 1350, cut dulu gitu. Intinya yang terpenting biar kamu nggak sakit hati ketika kamu ngecut satu saham adalah berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Jadi, yang dibayangin pertama kali itu bukan cuma cuannya aja. Tapi, kamu mesti bayangin kalau misalkan aku rugi gimana? Gitu ya. Oke. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk saham yang berikutnya, yaitu Cepin. Nah, Cepin ini gimana nih? Cepin gimana nih? Cepin ini, teman-teman, dia mirip sama Yabva, dan dia breakout pada tanggal 31 Mei itu breakout-nya tuh bagus banget, cakep banget breakout-nya gitu. Ini juga sama, ini sebenarnya satu pattern reversal, cuman yang aku nggak begitu suka adalah dia tuh nggak terlalu lama, jadi mungkin sekitaran, sekitar satu bulan lebih gitu. Nah, lama itu berapa sih? Pattern ini akan terbentuk dengan bagus, tuh kuat, kalau misalkan sekitaran 3 bulan. Jadi, ini oke, breakout, breakout bagus, tapi jangan terlalu agresif dulu. Kenapa? Kalau misalkan terlalu agresif, belinya kebanyakan, ada potensi false breakout, teman-teman nanti, nanti jadi kecewa gitu. Jadi, manage ekspektasi sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Ntar, aku tulis dulu bisa jadi video ini. Oke, terus... Aping, hi miss, aku baru mulai langganan entret hari ini. Oke, good lah. Oke, oke, oke. Thank you ya buat kepercayaannya. Oke, aku sekarang mau bahas sektor property, property yang kecil-kecil nih, udah mulai aktif. Tanda-tanda apakah ini, biasanya, kalau sektor property yang kecil-kecil udah mulai aktif tuh, biasanya tanda sektor property-nya mau bangkit, mau bangun gitu. Nah, kalau untuk saham property, ada BSDE, SMRA, P1, ini boleh di hold agak lamaan gitu. Tapi kalau yang alam sutra, ASRI, dan juga untuk APLN, ASRI dan APLN, ini cenderung bagus buat trading. Jadi, trading cepat, misalkan tahun-tahun mau scalping, itu di ASRI dan APLN, dia gerakannya cenderung lebih volatile. Nah, di sini juga lah, kita harus semakin hati-hati. Semakin volatile, harus semakin hati-hati. Yang jantungnya kekuat, jangan di sini. Oke, aku kasih lihat ya, bentar lagi ya. Oke, aku ulang lagi, kalau BSDE dan SMRA, P1, dan CTRA, bisa buat investasi, kalau misalkan timingnya, pas dia lagi valuasinya terdiskon, dan juga harganya diskon. sebenarnya saat ini, tanggal 6 Juni, ini masih lumayan diskon untuk mereka. Jadi, aku bahas dulu dari BSDE dan kawan-kawan, baru kemudian nanti aku bahas untuk properti yang buat tradingnya. Nah, ini nanti, properti yang buat investingnya, ini bakalan dibahas sama Coach Aviv secara fundamentalnya. Oke, nah, ini bentar ya, ini BSDE ya. Oke, nah, teman-teman, di sini. Ini BSDE, ini aku mau tunjukin, ada satu garis yang sakti banget, satu support yang sakti banget buat BSDE, itu di 890. Supportnya di 890 buat BSDE ini, terus kemudian, ya, ini di 890 supportnya, terus kemudian, ini 3 kali disentuh, dan dia nggak bisa turun dari 890 ini. Dan ini aku udah mention, berhari-hari yang lalu, kalau misalkan, teman-teman, teman-teman mau beli untuk BSDE buat jangka menengah, jangka panjang, semakin dekat di 890, pastinya semakin murah. Sekarang boleh beli nggak? Kalau buat mau investing sih, sebenarnya sekarang valuasinya masih murah. Jadi mungkin kalau beli di harga sekarang tuh, kayak asal punya dulu aja lah gitu, nanti kalau misalkan dikasih turun, beli lagi. Kenapa nggak nunggu turun aja di 890? Karena belum tentu dikasih, belum tentu dapet barang di situ gitu, karena 890 ini angka yang sakti banget, aku bilang sakti banget. Kalau beli dekat 890 ini bagus banget, kenapa? Karena risikonya kecil. Kalau breakdown dari situ, itu kayak, apa ya, nggak masalah gitu. Jadi teman-teman bedanya ikut M-Tread sama IG Life. Ini apa sih sebenarnya, kalau ikut M-Tread ya diingetin gitu. Jadi dekat 890 tuh mesti ngapain tuh diingetin. Terus kemudian kalau breakdown, teman-teman bingung, dikasih tahu mesti ngapain, kapan cut loss, kapan masih boleh ditahan. Kadang tuh breakdown cuma jadi ekor doang gitu. Jadi teman-teman breakdown jadi ekor doang. Nah jadinya teman-teman bisa tahan itu. gitu. Nah itu taunya gimana dikasih tahu dari M-Tread real time. Nah kemudian sekarang SMRA nih. Oke. Nah SMRA, kalau tadi BSDE tuh angka saktinya 890, SMRA tuh angka saktinya 650 atau 655. Nah ini yang aku maksud tadi. kadang tuh breakdown belum tentu langsung babas turun gitu. Jadi teman-teman, nah teman-teman, kalau join M-Tread akan dikasih tahu, eh ini beneran mau dijual atau nggak sih? Atau kita boleh hold. haloh suaraku ilang nggak ya? Semoga nggak ilang ya. Suaranya ilang nggak? Oke, oke. Hah? Yang bener dong? Fauci aman tuh. Oh Fauci boongin, bikin kaget. Karena ada telpon masuk, kalau ada telpon masuk terus dia dihilang suaranya kadang. Normal ya? Eh aku ulang lagi. Oke, jadi ini loh yang aku maksud tadi, kalau seandainya false breakdown, dia turun dikit, terus kemudian mantul balik lagi. Mantul balik lagi ya. Jadi, ini yang kita mesti tahu, kapan cut loss, kapan enggak. Pernah nggak sih M-Trade ngalamin abis cut loss naik lagi? Ya pernah, tapi nggak sering-sering gitu. Biasanya kalau udah terjadi kayak gitu beberapa kali, berarti marketnya lagi sideways. Kalau lagi marketnya sideways, biasanya kita akan mengurangi transaksi. Nggak banyak beli-beli. Karena kalau market sideways, kebanyakan beli-beli nanti jadi kayak breakout-nya breakout malsu, terus kemudian abis di cut loss dia mantul lagi, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian sekarang aku mau bahas P1. P1 itu menarik, beda dengan BSDE dan SMRA. Sorry ya, aku bahasnya agak-agak out of topic dari saham yang hari ini mungkin banyak ditanyain gitu. Kenapa? Ya namanya juga kita mengantisipasi. Kalau nggak mau dibilang memprediksi, itu mengantisipasi gitu. Jadi kita ngeliat ke depan itu apa yang akan terjadi. Nah, kalau SMRA dan BSDE, itu saat ini tuh lagi masih di posisi ini guys. Lagi masih di posisi ini. Nah, ini P1 udah melewati ini. Dan dia udah statusnya tuh sebenernya trendnya udah lebih bagus daripada SMRA dan juga BSDE. Jadi P1 ini sekarang support kuatnya ada atau angka saktinya, kalau tadi aku bilang di 485-an gitu. Kenapa P1 ini lebih diminati? Karena dianggap lebih turnaround dari masa pandemi. Kan dia kan punya recurring income ya dari mallnya ya. Nah, jadi dianggap turnaround. Kalau misalkan turnaround ini, dia dianggap setelah pandemi, dia dianggap mendapatkan laba atau revenue yang bakalan lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Kayak-kayak gitu guys. Demas. Banyak yang nanya di mas, sabar ya, sabar. Oke. Terus aku mau ke CTRA dulu. Empat ini yang mungkin layak untuk di hold, untuk jangka menengah panjang. Oke. Harum to the moon? Ya, nanti aku bahas ya. CTRA yang paling agak-agak lagart juga. Agak-agak slow. Agak slow ya. Cuman, ya kalau aku sih lebih prefer antara BSDE atau SMRA. P1-nya udah agak-agak telat. Tapi kalau mau masuk ya, silahkan. Dan itu nggak harus punya semua. Sifatnya atau. Pilih salah satu aja. Jadi, aku ingetin lagi guys. Sekarang fokus aku sekarang ini adalah menabur. Karena aku melihat meskipun banyak berita negatif. Amerika mau resesi, pertumbuhan ekonomi negatif dua kali. Kata resesi kayaknya serem banget ya. Tapi sebenarnya resesi itu artinya adalah pertumbuhan perekonomian negatif. Selama dua kuartal berturut-turut gitu. Jadi, kalau misalkan Amerika kemarin udah minus pertumbuhan perekonomiannya. Next kuartal minus lagi itu akan jadi resesi. Tapi sebenarnya, kita sudah pernah melewati masa resesi ini pada masa pandemi kemarin. Dan sebenarnya juga nggak seserem itu. Nggak serem-serem gimana gitu. Cuman, memang kita nggak boleh sepelein juga. Jadi, tipsnya adalah tetap berinvestasi. Dan siapkan cash. Kalau misalkan kita ketakutan, kita bakalan kehilangan peluang juga. Contohnya kayak ICBP, Indofood, dan Unilever yang beberapa waktu kemarin, sekitaran beberapa bulan kemarin itu kita masuk gitu. Jadi, kalau misalkan ketakutan resesi, resesi terus. Ketakutan komoditi bakalan naik terus. Sehingga itu akan berdampak negatif pada sektor consumer good. Iya, pasti nggak akan take action. Terus, caranya gimana bisa tahu dong? Kok waktu itu berani take action ambil di consumer good? Kayak ICBP, Indofood, Unilever. Meskipun kondisinya komoditi masih naik. Gimana bisa tahu? Taunya adalah, sebenarnya kita juga nggak tahu sampai gimana-gimana. Kalau ditanya tebak-tebakan, ya semuanya itu probability. Probability game. Kita pakai technical. Jadi, kita lihat technical-nya. Mulai ada tanda-tanda akumulasi, mulai ada tanda-tanda reversal. Saya personalisi, saya lebih percaya chart. Daripada story atau sentimen. Karena kadang-kadang beritanya di luar masih jelek. Eh, ternyata big fun itu ngumpulin loh di bawah. Jadi, ya itu tadi. Nggak usah terlalu takut dengan kata resesi. Nah, caranya gimana? Teman-teman langsung aja join entret. Biar kita bisa bantu bimbing kamu dengan real time. Jadi, coach-coach entret tiap pagi akan kasih morning briefing. Besok kita kasih morning briefing gratis, teman-teman. Besok ya. Khusus besok. Jadi, teman-teman bisa tantengin terus. Story aku, kita akan bagiin URL morning briefing gratis. Khusus besok pagi gitu. Jadi, bisa lihat lebih detailnya. Kalau di morning briefing, bisa kasih lihat angka, technical, dan juga fundamental juga. Changchong on. Misalnya, termasuk bandar besar. Jadi, tahu kapan harga saham akan naik fish? Enggak lah. Kita, saya teman retail. Saya teman retail dan saya juga investor retail juga gitu. Jadi, kita ngebaca chart aja, chart itu menurut aku paling jujur sih. Paling bisa mengantisipasi ketika, kita jangan sebut bandar ya. Ketika investor besar mereka exit, exitnya tuh kapan tuh ketahuan dari chart gitu. Begitu trendnya patah ya udah kabur aja. Yang terpenting adalah, teman-teman, jangan masuk di saham-saham yang liquidity-nya kecil. Jadi, tipsnya untuk teman-teman bisa selamat dari jebakan batman atau jebakan bandar adalah, jangan masuknya tuh di saham-saham yang likuiditasnya kecil. Supaya apa? Supaya ketika si batman atau si bandar atau si siapapun lah, investor besar lah, kita jangan sebut bandar lah. Mereka jualan, kita bisa cepat kabur gitu. Oke? Aku tulis dulu bisa jadi video. Oke, oke, oke. Cara tahu liquidity kecil atau besar, gimana? Dilihat feed overnya dan terus, teman-teman, lihat aja sih di entret ya. Kita kasih tahu secara real time juga. Sambil belajar, langsung praktek gitu. Jadi, investasi di entret itu jangan dianggap kayak, wah ini bocoran saham, harus langsung BEP. Kalau marketnya nggak begitu mendukung, gimana cepat BEP gitu. Tapi market nggak mendukung, market yang sideways itu kadang-kadang tempat kita menabur gitu. Kayak sekarang tuh waktunya menabur buat investing. Oke, sekarang kita lihat untuk saham yang, tadi aku bilang, properti yang kecil-kecil yang bisa buat trading. Bentar ya. Buat om minumnya anakku. Morning Briefing gratis, nggak usah daftar dulu, aku kasih URL Zoom-nya. Mas Mada bit palsunya bandar, maka dari itu. Kalau ngeliat liquidity, jangan cuma kayak sehari doang gitu. Kadang-kadang dia liquidity-nya, bit overnya bisa naik tinggi banget loh. Abis itu bisa turun, bisa ditarik. Nah, teman-teman mesti perhatikan kalau misalkan bit itu kecil-kecil-kecil, misalkan ratusan gitu ya. Tau-tau ada bit yang puluhan ribu. Nah, itu artinya ada, dia dipasang oleh satu atau sekelompok orang tertentu aja. Ketika mereka tarik itunya, tarik bit-nya bisa jatuh. Jadi, be very careful gitu. Bidden gaming bu. Ikutin yang trade hold kita hold. Kalau yang terjual, kita jualan juga. Oke. Harum, harum, harum. Punya yang nanya, harum nanti ya. Aku mau bahas dulu asri. Asri atau alam sutera. Aku ganti gambarnya. Ini udah nggak cocok garisnya. Karena hari ini tadi, dia breakout dari resisten yang bagus banget nih. Ini resisten yang cukup susah ditembus. Dia dari tanggal 10 Desember 2021. Itu nggak ketembus-tembus sampai sekarang. Jadi, istilah kata tuh udah berapa bulan ya? 6 bulan. Udah 6 bulan, terus dia breakout. Dan kalau dilihat, ini pattern reversal yang bagus banget. Alam sutera bakalan menuju ke level 200 atau 205 gitu ya. Jadi, di 200 atau 205. Dan angka 200 atau 205. Ini merupakan angka sakti juga. Jadi, angka sakti gimana sih? Ini kalau tahun-tahun perhatikan. Di sini dia sejak 15 Juni. Ini belum terlewati. Ya, mungkin sempat kelewat dikit di 19 Oktober. Nah, dari sini kita bisa tahu kayak resisten-resisten kuatnya tuh gimana gitu. Terus, kemudian path-nya untuk ASRI ini, untuk ASRI. Ini path-nya kira-kira kayak gini. Naik. Turun. Bisa turun dikit. Terus dia bisa naik lagi. Atsh. Gitu. Jadi, ini volumenya tinggi banget kan? Dia bisa lanjut naik gitu. Nah, M-TRAD udah masuk nih. ASRI. Eh, nggak deh. M-TRAD di APLN. Sorry. Aku lupa. Ya, APLN. Kita lihat sekarang APLN-nya ya. Mirip sih. Oh, oke-oke. Kita lihat APLN. APLN-nya mirip. Dan tadi naik dengan volume transaksi tinggi. Kenapa dipilih APLN? Kalau aku lihat chart-nya sih, kenapa pilih APLN daripada ASRI? Karena APLN-nya baru naik awal-awal sih. Kalau aku perhatiin. Jadi, kalau ASRI ini udah naik lama. Nih ya. Udah naik banyak. Sedangkan kalau APLN ini baru naiknya baru dikit gitu. Gitu. Jadi, APLN sendiri jangka pendek dia uji resistance 124. Kalau misalkan teman-teman punya ASRI atau APLN beli hari ini, hold aja dulu gitu. Jadi, hold aja dulu. Nah, kalau APLN sendiri dalam jangka pendek. Kalau misalkan dia breakout dari 124, dia bakalan bisa sampai ke 136 dapat dari low sini. Tanggal 28 Oktober gitu. Jadi, sekitaran 136. Jadi, tapi kalau APLN dan ASRI ini sifatnya buat trading-trading doang gitu. Buat trading-trading doang. Jadi, trading jangka pendek doang gitu. Scalping-scalping yang nggak sempat ngamatin, teman-teman yang sibuk. Atau yang mentalnya kekuat dengan fluktuasi sebaiknya jaman. Download M-Trade nanti tinggal cari morning briefing untuk besok. Ya, tapi kalau yang di situ buat VIP. Jadi, morning briefing tuh buat VIP user. Khusus besok tuh aku kasih gratis sih. Tentang download M-Trade aja ya, karena kita ke depan juga akan ada beberapa banyak edukasi gratis juga gitu. Cuma kalau trading signal, tanya jawab saham itu khusus untuk user VIP. Oke, terus kemudian. Jadi, yang membedakan M-Trade, tanya jawab sahamnya dengan grup-grup saham apa? Gini loh guys. Aku cerita dikit aja ya sebelum aku lanjut ke saham yang lainnya. Yang pastinya potensial juga dan belum gerak gitu. Yang membedakan M-Trade dengan grup-grup saham. Gini, kalau grup saham tuh kalian tuh kayak diskusinya mungkin diskusinya tuh ada diskusi dengan teman-teman kayak, which is ada bagusnya juga, tapi kadang-kadang bingung. Karena tiap orang tuh punya cara berpikir yang berbeda-beda. Sedangkan kalau dari M-Trade ini kayak pola pikir aku, aku ajarin ke coach. Dan juga dari coach diajarin ke teman-teman semuanya. Jadi, itu satu suara, satu sistem, satu cara. Karena kalau misalkan di grup saham, orang tuh punya cara berbeda-beda dan ada orang yang dominan padahal dia belum tentu benar. Itu teman-teman bisa bingung gitu. Terus, tanya jawab saham di kita, menu tanya saham kita, itu 100% dijawab. Jadi, 100% dijawab. 99,96% lah. Yang nggak kejawab paling cuan oke, yes di belakang-belakang gitu. Karena kita belum ada tombol selesai. Jadi, itu penting ya menu tanya saham. Sekarang kita akan lihat untuk, ya jadi join aja sebagai user VIP M-Trade, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Nah, kita akan lihat untuk saham yang lainnya. Di M-Trade diajarin scalping, diajarin tapi bukan menu utama kita. Kita akan lihat untuk saham yang lainnya, guys. Tadi kita udah bahas property, kita mau bahas untuk saham Medco nih ya. Kita akan bahas untuk saham Medco. Terus, abis itu kita lagi watch untuk saham, saham-saham, apa namanya, CPO. Oke. Perhatikan di sini. Nah, ini gambarnya Medco kira-kira kayak gini. Oke, jadi kayak gini nih. Terus, ini kebetulan dia yang ikutin path kita. Dia mantul. Aku hapus dulu ininya. Ini bakalan bisa menuju ke 6.90. Disclaimer on, guys. M-Trade kayaknya udah ada. Medco. Ya, jadi kita udah cuan 10-16% buat jangka menengahnya. Terus kemudian jangka pendeknya. Ini udah tiktok beberapa kali. Cuan sekitaran 3,4-8%. Jadi sebelumnya kita pernah jualan Medco, pernah profit taking gitu. Oke. Nah, jadi Medco masih menarik. Akra juga masih menarik. Kita mau invite Coach Afif buat update tentang saham-saham. Buat update tentang saham-saham 40 dan juga kondisi makro. Yang penting banget, teman-teman mesti tahu. Hai, Afif. How are you? Halo, Miss. Baik-baik, Miss. Gimana kabarnya, Miss? Senyumnya nih kayaknya senyum cuan ini. Waduh. Coach Afif, Kita mau bahas tentang kondisi makro, global, dan juga nasional. Nah, ini kan Cepat ada kasih pengetakan dari kebijakan fiskal selain dari moneter. Mungkin bisa diceritain kalau dari moneter tuh apa aja, dari fiskal tuh apa aja. Dan dampaknya ke market gimana? Setelah itu kita mau bahas untuk sentimen buat sektor poultry dan juga properti. Properti kecil-kecil ini udah mulai aktif nih. Jadi secara fundamental sektor properti tuh gimana. Teman-teman, wajib tonton ini, jangan dipikir kalau aku teknikal aja lah, aku punya tahu harga aja lah. Karena teman-teman kalau tahu fundamental, kalian akan semakin mantap dalam ngambil keputusan. Dan detail numbers-nya besok akan dikasih tahu di M-Tread untuk watchlist kita, untuk saham-saham yang lain. Misalkan ada yang CPO atau dari sektor yang lain. Itu nonton morning briefing besok aja. Silahkan, Coach Afif. Dari kondisi makro dulu, baru abis itu ke properti. Oke, mungkin teman-teman juga pertama kali harus lihat dulu inovasi di AS ya teman-teman. Jadi mungkin antara inovasi di US dengan di Indonesia itu akan berbeda sedikit gitu. Karena di US itu ada yang namanya demand pool inflation sama cost-push inflation gitu. Yang dimana kalau demand itu kita tahu didorong sama permintaan, kalau cost-push itu didorong sama harga komoditi terutama yang tinggi gitu. Dan di AS itu terjadi dua-duanya gitu. Berbeda sama Indonesia ya. Indonesia itu, inflasi sekarang kalau saya rasa masih didorong oleh demand pool gitu ya. Yang masih cukup bagus. Sedangkan kalau cost-push ya kalau saya lihat kayaknya harga-harga juga belum terlalu tinggi. Karena kemarin CPO juga tinggi terus salam pemerintah sudah diturunin gitu. Jadi seharusnya masih bagus. Tapi kalau di US memang kemarin ada kenaikan suku bunga yang telah dilakukan tufet ya teman-teman. Sebesar 1% dan mungkin kita bisa expect untuk dua kali FOMC ke depan itu akan naik juga sekali FOMC itu mungkin sebulan sekali itu akan naik 0,5%. Jadi mungkin itu bisa kita jadikan patokan apakah tufet agresif atau tidak gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah kebijakan moneter yang selama ini diambil oleh FED untuk menetapkan ekonomi mereka ternyata juga tidak cukup gitu. Mereka juga harus menetapkan kebijakan fiskal gitu. Oh sorry, pelan-pelan coach. Oh oke oke, pelan-pelan sedikit ya. Jadi ekonomi US itu kan perlu diseladunkan gitu biar mereka secara inovasi tidak terlalu tinggi. Nah, yang dua hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk bagaimana tufet ini bisa mengendalikan inflasi adalah dua hal. Yang pertama adalah kebijakan moneter kayak suku bunga, kemudian ada juga yang namanya pembelian obligasi yang selama ini dilakukan tufet dan sekarang sudah stop. Itu salah satu kebijakan moneter. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu terkait dengan tarif, kemudian terkait dengan levy atau semacamnya yang itu juga harapannya bisa menaikkan harga sedikit sehingga konsumen itu mereka untuk mau beli sesuatu itu pikir-pikir teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bingung ya loh, coach kalau misalkan harga tax itu atau harga pajak itu dinaikkan, bukannya konsumen juga malah menerima harga inflasi yang lebih tinggi, harga di retail yang lebih tinggi. Betul, tapi hal itu justru diambil untuk menekan konsumsi dari masyarakat gitu. Itu yang saya lihat ke depan. Dan ke depan ada juga beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan terkait dengan rilis data inflasi ya karena setiap tanggal 10 itu US ada rilis data inflasi yang teman-teman perhatikan. Yang kedua juga ada FOMC meeting teman-teman. Jadi, defat itu kan memberikan kebijakan kenaikan suku bunga ataupun menahan suku bunga itu di setiap FOMC meeting. Dan FOMC meeting di bulan ini, di bulan Juni itu ada di sekitar tanggal 14-15. Jadi yang harusnya ini juga akan menjadi concern buat kita ke depan sih, Miss. Iya, alon-alon, VIV. Semangat, coach Afifnya semangat. Coach Afifnya semangat sih teman-teman. Oke, oke, oke. Jadi kebijakan monitor dan fiskal itu sebenarnya beberapa kebijakan yang dilakukan defat ini seperti yang aku ceritain tadi dilakukan untuk the leveraging. Leverage kan naik ya, the leverage itu nurunin gitu. Jadi, the leveraging ini kalau misalkan gagal, hasilnya akan justru buruk buat perekonomian. Tapi kalau the leveragingnya, dia tuh kayak timbangan gitu loh guys. Buat memperlambat perekonomian, suku bunga dinaikin, pajak dinaikin, terus apalagi ya, stimulus dikurangin. Itu dia berharap supaya supply and demand tuh bisa seimbang gitu ya. Jadi pertumbuhan perekonomian tuh bisa seimbang gitu. Jadi saat ini kan supply-nya kan kurang, ya ini kayak timbangan kan ya. Nah, terus kemudian demand-nya tuh besar gitu. Nah, ini gimana caranya biar seimbang? Nunggu China mereka siap untuk produksi lagi, buka lockdown gitu. Jadi ketika supply-nya udah mulai banyak, ya timbangannya turun. Di sini demand-nya juga mulai seimbang, ya demand-nya agak-agak berkurang. Terima kasih telah menonton!